Hai semuanya, sobat dan sobat batiku-iku, apa kabar? Semoga saya selalu ya. Perkenalkan, saya Olfianda Ariesta, kreator dari Webtoon, Gemburu Kaleng Besi. Selain membuat Webtoon, saya adalah seorang ilustrator dan seorang komikus. Saya menggeluti dunia komik sejak tahun 2012, dimulai dengan partisipasi saya dalam kompetisi komik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian, di tahun yang sama, saya juga mengikuti program Silent Manga Audition yang mengantarkan saya menjadi master kelas di program tersebut, serta diundang ke Jepang pada tahun 2015 dan 2018. Di program tersebut, saya juga berkesempatan untuk membuat dan menerbitkan komik saya di Jepang. Saya mulai membuat komik dalam format Webtoon pada tahun 2014 berjudul Journey, yang merupakan spin-off dari Pemburuk Kaleng Besi. Kemudian, pada tahun 2018, saya membuat Webtoon berjudul Anenai dan Dunia Rahsia. Dan pada tahun 2020, membuat Webtoon berbahasa Inggris berjudul The Story of Father and Doctor. Oke, untuk Webtoon, Pemburu Kaleng Besi berkisah tentang dunia post-apokalips yang disebabkan oleh perang antar negara yang melibatkan teknologi robot. Jadi, pada masa ini, manusia memiliki robot-robot untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia, ya kayak asisten rumah tangga, tukang kebun, sopir, kasir, dan lain-lain. Namun, melihat otensi ini, robot akhirnya dikembangkan lebih lanjut ke ranah militer, hingga terjadilah keperangan. Peparangan ini menyebabkan banyak perban percetuhan. Manusia akhirnya membenci dan menyalahkan robot atas kejadian ini. Mereka pun melakukan pemusnahan masal terhadap robot-robot tersebut. Robot-robot yang selamat dari pemusnahan masal tersebut terpaksa harus melarikan diri ke hutan, termasuk Bunga dan Ibu, yang merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Bunga merupakan robot kecil dengan personifikasi anak perempuan berusia 8 tahun, yang merupakan pengasuh anak-anak. Sedangkan Ibu adalah robot dengan personifikasi wanita perhubaya yang bertugas sebagai asisten rumah tangga. Mereka menyelamatkan diri ke hutan dari kejaran manusia yang disebut Pemburu Kaleng Besi. Cerita dalam webtoon ini mungkin sedikit agak kejam, namun saya ingin memberi pesan tentang manusia dan kemanusiaannya, serta robot yang juga ternyata memiliki sisi manusiawinya. Webtoon ini berjumlah 5 episode, namun saya merencanakan kisah robot bunga ini dalam episode yang lebih panjang tentunya. Proses pembuatan webtoon ini memakan waktu lebih kurang 6 minggu, karena saya menargetkan 1 episode itu dalam 1 minggu. Cerita ini terinspirasi dari kondisi manusia, yang mana kesintrungan ketakutan manusia terhadap sesuatu yang belum mereka pahami. Inspirasi gambarnya saya dapatkan dari pengalaman, dari game, maupun dari film. Nah, ketika membuat webtoon ini, sebenarnya saya juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu manajemen waktu. Namun akhirnya saya bisa mengatasinya dengan tetap konsisten dan disiplin. Hal berkesan yang saya alami selama pembuatan komik ini, yaitu saya menjadi larut dalam karakter pemburu kaleng besi yang kehilangan anak perempuannya. Hal itu membuat saya agak bersimpati kepadanya, dan ingin memberi ending yang berbeda untuknya. Namun akhirnya saya tetap kembali ke rencana awal. Nah, sobat dan sobat wati KUIKU, pemburu kaleng besi bisa dibaca secara eksklusif hanya di KUIKU. Kalian bisa akses melalui website di kwiku.com atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa follow akun KUIKU saya di Olfianda Ariesta. Kalau sobat dan sobat wati mau ngobrol lebih lanjut, jangan lupa ikutan Zoom bareng saya di hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020. Info lebih lanjut, pantengin terus di Instagram KUIKU ya. Terima kasih dan salam.